Halo semuanya, balik lagi sama aku di channel Base Siri. Di video kali ini, aku udah ngerangkum 33 tips untuk ngebantu kalian main Undound. Nomor 1, wajib ikut camp. Begitu kalian mencapai level 10, bakal ada quest yang ngajak kalian join camp. Banyak banget misi dan daily quest yang harus kalian lakuin dalam camp itu. Eh iya nih, buat kalian yang niat aktif main di server Reformed Shelter dan belum punya camp, kalian bisa gabung di camp aku, Amigos. Yang kedua, join voice room camp. Tinggal klik aja tombol yang ada di atas kolom chat. Meskipun kalian introvert atau malu buat ngobrol, minimal dengan ikutan voice chat ini, kalian bisa dapetin banyak informasi dari orang-orang yang ngobrol di situ. Tiga, usahain cari pasangan dari awal main. Dan kalian bakal saling melumpulkan poin hati. Nah, setelah mencapai level 40, kalian bisa melamar pasangan kalian dan menikah untuk buka fitur-fitur seru lainnya di Undound. Info penting nih, kalian cuma bisa co-hab sama karakter lawan jenis yang beda gender sama karakter kalian di game ya. Empat, reservasi server dan nickname. Karena server Undound di Indonesia baru akan launching tanggal 29 Juni, jadi jangan lupa bikin karakter di hari-hari sebelumnya. Dan tentuin server yang bakal kalian sama temen-temen kalian main di situ. Lima, selesaikan daily activity. Usahain deh, selesain progres ini setiap harinya. Soalnya hadiah setelah mencapai 100 activity-nya sangat worth. Enam, cek gacha daily supplies gratis. Ada 3 box gratis yang bisa kalian buka di store setiap harinya. Ada nggak nih yang pernah dapet item super langka dari free draw ini? Nomor 7, selesaikan semua camp supply harian. Caranya yaitu donasi 8 item yang diminta. Ini sangat membantu perkembangan camp dan kalian pun akan dapet hadiah yang lumayan juga loh. Delapan, fokus mengerjakan main mission. Selain ngejar daily quest, kalian juga harus fokus ke main mission buat perkembangan karakter kalian. Kalau main questnya udah nggak bisa dikerjain karena level cap, baru deh kalian ngerjain set quest. Sembilan, upgrade homestead. Jangan lupa ya, karena kalau telat upgrade atau bahkan nggak pernah upgrade sama sekali, maka level kalian bakal stop. Sepuluh, untuk kalian para free player, jangan terlalu ambisius buat pake equipment warna ungu ataupun emas. Karena nggak bakal lama kepakenya. Terus, menurut aku, kalau kalian mau gaca crafting dari awal-awal, itu nggak worth banget. Apalagi rare metal itu susah banget didapetin. Nantinya, kalian malah bakal kesulitan buat crafting equipment di level selanjutnya. Sebelas, jual item rare equip warna ungu atau emas. Tips lain untuk kalian sih free player. Saran aku adalah jual aja item rare equipment warna ungu atau emas. Terutama saat bulan pertama setelah server diluncurkan, equip rare kayak gitu banyak dicari oleh player yang banyak top up dan cepet banget dijual di market. Lumayan banget buat dapetin modal di awal. Buat contoh nih ya, aku main di server global cuma buat iseng. Nggak pernah top up. Tapi aku bisa dapet modal yang lumayan gara-gara aku jual equipment. 12. Cukup crafting masing-masing satu aksesori senjata. Dengan memiliki masing-masing satu part, kalian bisa pakai aksesori situ di senjata lainnya juga. Jadi nggak perlu repot-repot crafting banyak-banyak. Hemat tenaga dan resource. 13. Upgrade equipment. Tenang aja, progress upgrade equipment ini nggak akan hilang begitu aja. Jadi misalnya, kalian ganti senjata atau armor dari level 20 ke 30 atau level lainnya. Efek dari upgradenya tetap ada kok. Jadi jangan ragu buat upgrade equipment kalian, supaya makin kuat. Lebih baik gunain materials buat upgrade daripada numpuk biar nggak rugi. 14. Fokus ke aksesoris firearm saat upgrade level aksesoris. Biarin dulu aksesoris happy weapon-nya minimal sampai firearm talentnya kebuka, yaitu pas semua aksesorisnya level 4. Kenapa? Soalnya blueprint aksesoris ini termasuk material yang susah banget didapetin. 15. Pilih skill yang kalian suka. Sebelum upgrade skill, sebaiknya kalian baca-baca dulu supaya tau skill mana nih yang menarik buat kalian. Talent point itu susah didapetin. Jadi lebih baik kalian cuma upgrade skill yang perlu aja. Jangan sampai kalian pake talent point untuk skill yang nggak bakal kalian pake sama sekali. Soalnya makin lama, biaya talent pointnya bakal makin mahal. Dan biasanya juga kalian akan kekurangan persyaratan untuk upgrade skill. 16. Irrit-irrit silver. Buat kalian yang mainnya sebagai free player. Dari pengalaman aku, main di CBT dan juga di server global, banyak temen di game aku yang komplain karena kehabisan silver. Jadi kalau kalian masih punya puluhan atau ratusan ribu silver, mending ditabung aja. 17. Pilih tipe senjata yang sesuai dengan gameplay kalian. Di dalam game ada beberapa tipe senjata, seperti assault rifle, submachine gun, sniper, dan shotgun. Nah sebaiknya sebelum crafting item, tentuin dulu mana yang paling kalian suka. Jadi kalian bisa fokus dan enjoy saat menggunakan senjata tersebut. 18. Jangan lupa untuk selalu cek workbench. Kalau ada equipment baru yang bisa dipake, lebih baik langsung di craft dan diganti. Termasuk juga parts dari drone kalian. Nanti pas level 30, ada 3 tipe drone yang bisa kalian buat. Ada healing drone, explosive drone, dan electromagnetic drone. Jadi pastikan kalian udah punya drone yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya bermain kalian. 19. Wajib banget buat tingkatin raven title kalian. Usahain deh, selesai quest di tab raven supaya bisa naikin raven title kalian. Nah, dengan naikin ini, kalian bakal dapet hadiah yang salah satunya itu talent point. Ini penting banget buat ngasasas stats karakter dan nambahin rating kalian. 20. Sempatkan waktu untuk farming combat points. Karena ada batas peninggunya, dan point ini bisa dipake buat beli rare material dan raven sigil. Jadi jangan sia-siain kesempatan ini. 21. Check market. Masih banyak yang belum tau tentang tab ini. Di sini, kalian bisa beli berbagai jenis item yang keren. Salah satunya, bisa pake assist point yang kalian dapetin dari bantu player lain menyelesaikan misi. 22. Jangan lupa beli enhanced range. Kamu bisa beli pake exploration points yang didapetin dari memuka box di setiap map. 23. Pake fitur fast travel. Mungkin ada yang belum tau. Jadi kita bisa langsung travel ke tempat yang udah kita unlock. Tanpa harus lewat road sign lho. Jadi tinggal buka map, pilih lokasi yang pengen dikunjungin, dan celing! Langsung nyampe deh. 24. Tekan tombol obtain. Kalau kalian gak tau gimana cara buat tepetin item pas lagi crafting. Jadi gak perlu pusing atau stuck lagi, nyariin item yang dibutuhin. 25. Cari tangga bawah tanah kalau kalian lagi nyari box. Kalian harus deketin tandanya sampai nemu pintu bawah tanah kayak gini ya. 26. Craft tangga. Coba deh. Kalau kalian nemu box di radar, tapi pas kalian samperin gak ada boxnya, atau pintu bawah tanahnya, kemungkinan besar boxnya ada di atas. Nah, kalian bisa mencoba craft tangga kayak gini untuk mencapai box yang ada di atas. 27. Tekan tombol unstuck. Ini penting diinget kalau sewaktu-waktu kalian kena bang dan stuck gak bisa gerak. Tombolnya ada di setting ya. 28. Manfaatkan ammo creates gratis. Cek ammo creates gratis di misi-misi tertentu. Terus, isi pelurunya sebelum misinya habis ya, buat ngehemat ammo kalian. Kalau misinya udah selesai, ammo createnya juga hilang loh. 29. Isi penuh stored food saat kalian mau pergi kemanapun atau sekedar get ring. Karena, stored makanan ini beda sama stored item biasa. Jadi, kalian bisa makan kapan aja sesuka hati. 30. Selalu perhatikan status survival. Kalau sampai gak kelurus, kalian bisa kehilangan babah kan kena debuff yang sangat ngerugiin saat war. 31. Pertahankan bentuk tubuh ideal. Selain rutin melakukan hal dasar yang ada di tutorial seperti mandi, tidur, dan cuci baju, ada tips tambahan nih. Kalau tubuh kalian terlalu terus, coba sering-sering makan daging. Kalau terlalu gemuk, coba konsumsi lebih banyak sayur-sayuran. 32. Isi survei. Kalau ada waktu luang, jangan lupa isi survei. Karena gold dan silvernya lumayan. 33. Pakai farmland management saat bercocok tanam. Sebelumnya, aku agak males buat nanam tanaman di homestead karena gerakannya cukup lama dan harus lakuin satu persatu. Tapi ternyata, kita bisa akses pakai farmland management supaya prosesnya jadi lebih simple dan sapset alis cepet. Oke, segitu dulu aja. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di game. Semoga tips-tipsnya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk nonton video dan livestream aku nanti ya. Dadah!